Mungkin saya gak akan bisa melupakan satu film judulnya Perempuan Bergalung Sorban karena itu adalah merupakan titik balik ya, turning point dalam karir saya juga sebagai seorang aktor gitu. Jadi dengan selamat pagi gitu. Gue tau, saya bangun. Saya baru bangun, langsung dimaki-maki orang yang sedang bekerja di rumah tuh kayak... Kalau bisa ya, mungkin kalau film luar ada yang memproduksi Stalin, saya mau main. Jadi tiru ya. Hi everyone, you're now watching Inside Muse. Halo, welcome back to Inside Muse ya. Salah satu program baru di Youtubenya Muse Media ID barengan sama aku, Cindy Lau. Hari ini agak sedikit berbeda kalau biasanya kita di sofa-sofa gitu ya, di studionya Muse. Hari ini, wah pemenangannya Cakrawala Jakarta, gokil ya. Ada di gedung lantai, ya belasan lagi di wabi-sabi guys. Dan sebelah aku ini adalah laki-laki yang belakangan ini dicari-cari oleh semua orang. Oleh perempuan, iya tuh udah denger kan suaranya kan. Oleh laki-laki juga iya ya. Rezara Hadiyan. Mas Aris, jadi Lydia dan Nira itu siapa, Mas? Kayak kamu cocok buat season 2 ya. Masa sih? Wah, kayak setiap penintar kita di bawah nih ya. Ada Lydia lain mungkin di season 2. Rezara Hadiyan, apa kabar? Baik-baik, terima kasih, Cindy. Iya, baik juga dong. Eh, kita nih, by the way, nih ada apa nih di hadapan kita nih sebelumnya? Kita ada makanan. Ini sebenarnya appetizer aja di wabi-sabi. Kalau mungkin kalian penasaran makan di mana di wabi-sabi. Di MD Building, lantai 12. Ada banyak, ya ada salmon snack, ada crispy rice, ada macam-macam lah. Ini ada shrimp, popcorn shrimp. Yes, betul. Kalau nanti kalian harus, kamu harus coba juga. Teman-teman yang lain juga harus coba. Benar, benar, benar. Ini dari estehnya juga enak nih. Jujur. Ones review tuh kan. Buat yang mau makan-makan kayak kita juga, silahkan gitu. Pokoknya hari ini akan santai-santai banget. Tapi pasti insightful sama ke judulnya ya, Inside Muse. Oh, judulnya Inside Muse. Benar. Bagus, bagus, bagus. Bagus loh. Terima kasih yang udah bikin kan. Senang kan loh. Akhirnya dibilang bagus gitu. By the way, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal film dan lain-lain, what you doing belakangan ini, kita pengen cari tahu dulu Rezar Hadian tuh dulu sempat jadi dosen ternyata. Siapa murid-muridnya? Coba, pernah gak diajarin? Itu gimana ceritanya sih, Kak? Bisa jadi dosen gitu tiba-tiba? Sebenarnya, pertama kali ditawarin sama salah satu, bisa aku bilang PR-nya UI, untuk fakultas namanya Vokasi. Vokasi? Oh, malah Vokasi ya? Dia program D3. Oke. Program D3, Vokasi di UI. Terus kemudian ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, minta saya untuk jadi semacam dosen tamu. Dan waktu itu memang lagi vakum. Dari acting? Film, ya, lagi rehat lah. Oke. 8 bulan. Lama juga ya? Lama juga. Terus dapet satu semester ganjil. Oke. Untuk bisa ngajar di sana. Ya, opportunity yang menarik. Senang aja bisa sharing pengalaman dan tentang industrinya. Karena fokusnya di broadcasting kan waktu itu. Oh. Media, film, dan televisi. Udah, ngobrol-ngobrol aja sama mahasiswanya. Berapa kira-kira mahasiswa waktu itu di satu kelas? Ingat gak? 32 ya. Oh, gak banyak ya. 32 lumayan. Cuman 32. Tapi denger-denger muridnya gak pernah ada yang bolos. Jadi absensi tuh full terus. Hampir selalu full. Tuh, hampir selalu full. Ya kali dosennya Reza Rahadian. Anda gak bolos. Tidak dong. Ngajarin apa aja sih, Kak? Karena kan jurusannya vokasi, tapi ngajarin broadcasting waktu itu ya. Iya. Artinya lebih ke berbagi. Saya mungkin gak mau memakai kata ngajar gitu ya. Tapi ini lebih berbagi pengalaman. Yes. Sesuai dengan kemampuan saya aja gitu. Jadi saya share banyak tentang bagaimana industri ini berjalan, bagaimana mekanisme di dalamnya, terus potensi apa yang bisa kalian gali, baik di televisi maupun di film misalnya gitu. There's a lot of opportunities juga di dalamnya. Medium bekerjanya banyak gitu. Pilihan bekerjanya begitu banyak. Ya sharing lebih ke tentang itu gitu. Ada beberapa tentunya mengikuti kurikulum yang udah ada. Mereka udah punya sendiri gitu. Jadi mengikuti apa yang sudah ada juga. Tapi dibarengi sama pengalaman-pengalaman yang real di lapangan seperti apa. Karena kan sebenarnya vokasi ini tuh sudah menjadi salah satu program pemerintah. Untuk mengedepankan fakultas ini juga gitu. Bidang ini gitu. Karena banyak diajar oleh para praktisi instead of akademisi. Untuk bisa langsung tahu juga di lapangan seperti apa sih sebenarnya ketika kita bekerja di industri itu. Apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kesulitan. Terus kita bisa masuk lewat mana dan lain-lain. Sampai ada yang diajak magang katanya mahasiswanya. Ada ternyata magang di teater, magang di... Keren. Kayaknya sempat ada yang magang di FFI juga. Terus pernah ketemu sama mahasiswaku juga yang kebetulan kerja di satu company yang aku diundang di company itu. Oke. Untuk jadi bintang tamu. Terus ternyata dia udah bekerja di situ. Terus lagi magang. Menarik juga ya. Jadi dari murid-murid itu langsung diajak kerja bareng. Bebas ketemu, mas, masih ngasih saya nggak? Kayaknya iya familiar. Aku mahasiswamu gini. Oh iya iya. Ih, seneng banget ya rasanya kayak gitu ya. Udah diajarin kerja bareng pula gitu. Keren, keren, keren. Tapi menurut Kak Reza sendiri kan pernah, berarti pernah sedikit lah ya sharing-sharing di depan calon perus bangsa asik. Mahasiswa-mahasiswi gitu. Yang perlu ditingkatin di pendidikan, kampus-kampus. Pasti sering juga diundang ke kampus-kampus dan lain-lain di Indonesia tuh terutama. Gimana sih? Kalau, ini berarti bicara secara umum ya. Iya, secara umum. Adalah bagaimana kesempatan mereka untuk bersinggungan lebih banyak dan keterbukaan akses. Untuk mereka bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Yes. Bisa mempunyai kesempatan untuk belajar langsung dari para praktisinya gitu. Momen-momen kelas-kelas yang didatangi oleh pengajar atau guru tamu yang memang berasal dari dunianya, para praktisinya. Menurut aku itu lebih penting untuk bisa dikembangkan sih. Karena kita nggak bisa pungkiri ya. Belajar satu mata kuliah tertentu, belum tentu juga ilmu tersebutlah yang akan kita serap atau kita ambil sepenuhnya ketika kita masuk di dunia kerja. Setuju. Bisa jadi ambil kuliahnya A, kemudian ternyata tertariknya bekerja di ruang lingkup B. Artinya akses bagi para mahasiswa, kemudian perlindungan, kayak misalnya kita tahu baru-baru ini belum lama Menteri Pendidikan mengeluarkan peraturan Menteri, permen, tentang perlindungan perempuan khususnya kekerasan seksual di kampus, itu menjadi salah satu hal yang juga penting untuk diselaraskan di seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia. Jadi ekosistemnya, ekosistem mahasiswa untuk mendapatkan akses berbagi pengalaman belajar, itu yang penting untuk dikedepankan juga sih. Betul, terutama dari para ahlinya, jadi nggak enowak ya kalau nanti diundang-undang lagi, misalnya kalau akunya pas tuh, kan? Dan juga mungkin bukan razor hadiah doang, tapi orang-orang lain gitu. Siapa tahu nanti kalau emang tertariknya nge-game gamers diundang kampus, nggak masalah banget ya kan? Karena kan keterbukaan pilihan profesi hari ini sudah tidak terbatas pada, oh ya cita-cita yang keren itu hanya menjadi dokter saja, atau misalnya tiba-tiba menjadi insinyur, atau apa gitu. Tapi pilihannya banyak banget. Menjadi youtuber pun sekarang adalah sebuah profesi, yang nggak bisa dianggap remeh gitu. Itu sih, karena kita harus mulai membuka mata, telinga, dan semua pandangan gitu, perspektif terhadap kemajuan teknologi, dan lain-lain untuk bisa berjalan beriringan dengan itu. Setuju tuh, jadi apapun boleh, yang penting fashion gitu, dijalanin ya kan, serius, siapa tahu bisa ya. Maka dari itulah mungkin sekarang aktor menjadi profesi juga, dari passion jadi profesi. Seorang Reza tadi jadi aktor di mana-mana, siapa yang nggak pernah nonton gitu. Pernah pada masanya pasti ya, datang ke bioskop nih, now showing ada muka anda. Coming soon ada muka anda juga. Tuh, bingung nggak, atau gimana gitu ya. Sumpah, itu pasti pernah, kalau aku sendiri, jujur banyak memang filmnya Kak Reza yang keren-keren, hampir semuanya keren. Wow, thank you. Thank you, yang aku nonton berkali-kali pernah adalah Tespec. Oh, oke. Itu empat kali, saya nonton bioskop. Kamu umur berapa nonton Tespec? SMA. Tuh kan, SMA. Makasih loh, dikasih tahu SMA. Gak apa-apa loh. Jadi buat yang nggak pernah nonton, ini agak-agak unrelated. Karena waktu itu aku ajakin temenku, misalnya nonton film yang lain gitu, ya ayo gitu. Waktu nonton film Tespec, agak-agak susah ngajaknya gitu. Jadi nonton aja sendiri gitu kan. Kalian harus nonton juga. Jadi sebelum ada Mas Aris yang menyebalkan itu, dulu ada Kan Rahman juga yang menyebalkan gitu ya. Ya ampun. Nah, selama booming banget nih sepanjang karir-karirnya di dunia peraktoran, ada film yang paling, kita nggak boleh anak emaskan memang nggak ya. Tapi ada film yang kayak, mengesankan banget nggak sih? Atau kayak, waktu itu gue capek banget, atau susah banget, atau apa gitu ya. Kalau film, mungkin saya nggak akan bisa melupakan satu film judulnya Perempuan Bergalung Sorban, karena itu adalah merupakan titik balik ya, turning point dalam karir saya juga sebagai seorang aktor gitu. Jadi film itu adalah salah satu film yang merubah peta perjalanan karir saya pribadi gitu. Karena dari film itulah kepercayaan-kepercayaan muncul, untuk bisa terlibat dalam produksi-produksi yang mungkin dianggap mumpuni gitu, dipercaya oleh suradara-suradara yang memang karyanya sangat luar biasa gitu, itu berawal juga tidak bisa lepas dari film itu. Ada dua film sebenarnya, Maingi Naik Haji dan Perempuan Berkong Sorban, karena mereka rilis di tahun bersamaan. Saya rasa 2009, 2009, tahun yang lalu tuh. Sampai detik ini masih ada, masih menjadi pilihan. Jadi, dua film itu sih punya titik balik yang sangat berkesan, berarti. Tuh, bisa ditonton lagi mungkin awal-awal kayak Reza Radian sebelum, jadi kayak sekarang tuh di film-film itu tuh ya. Kalau yang sekarang nih, kita bahas layangan putus ya, nanti semua orang membahas itu. Pertama kali baca, ada kepikiran nggak sih bakal seluruh kota akan miruin ini, terus juga nontonin, nyari tahu, nungguin banget gitu? Nggak sih, maksudnya ya, produksi itu kan ketika dilakukan, ketika dijalankan, kita semua nggak punya bayangan ya. Mungkin ekspektasi ada, bahwa ya tentu harapannya sukses, dan lain-lain tuh biasa gitu ya. Tapi, kita nggak punya proyeksi ke depan, apakah ini akan sukses. Tapi yang bisa kita lakukan saat itu adalah bermain sebaik mungkin, dan berkarya sebaik mungkin. Memberikan yang terbaik, cuman itu. Turns out bahwa, seperti sekarang responnya, ya cuma bisa bersyukur aja. What else you can do? Bener dong? Iya dong? Bener banget, sukses. Dan mengapresiasi ini ya, para penonton, penikmatnya gitu, bahwa terima kasih banyak sudah mau menikmati karya seni ini. Betul ya. Ih, semua orang loh. Ini masih to be continued, jadi buat yang penasaran, kita nggak ngomongin. Kita nggak akan spoil. Nggak akan spoil. Nggak akan spoil. Harus ditonton, beneran, masing-masing ya. Tapi kalau ngejalanin peran tuh emang selalu total banget kan. Kita pernah tahu Reza Radian waktu jadi Pak Habibie gitu, dan lain-lain gitu ya. Toko-toko yang memang beneran hidup, beneran nyata. Kamu sampai riset sering banget. Riset kemana, ke tempatnya langsung. Untuk peran Mas Aris ini, kan dari based on kisah nyata ya. Iya. Riset juga nggak? Dia dikatakannya kan lebih kepada terinspirasi dari kisah nyata. Oh, oke. Not necessary potret dari kisah nyata tersebut gitu. Oke, oke. Jadi, bagaimana penyelaman ke karakter ini, saya rasa ini karakter yang relate dengan banyak orang gitu. Iya. Dan saya paling nggak suka juga melihat satu karakter itu hitam putih. Buat saya, semua orang pasti punya sisinya masing-masing. Di dalam diri Cindy, ketika Cindy terpojok dalam satu situasi pasti akan ada perlawanan tertentu yang mungkin muncul. Kita nggak pernah tahu gitu. Saya pun demikian gitu. Jadi, semua orang punya mekanisme bertahan hidup, mekanisme membela diri dan lain-lain. Nah, Aris pun begitu. Jadi, ketika menyelami karakter ini, yang paling diamati oleh saya adalah bagaimana menciptakan atau menghidupkan ini menjadi karakter yang tidak stereotip. Tidak umum bahwa, oh kalau dia antagonis atau dia dikategorikan jahat, maka jahat itu artinya marah-marah, mukul, dan lain-lain. Oke. Ada pilihan lain, manipulatif. Dan itu bisa lebih jahat. Iya, bener-bener. Pilihan itu yang akhirnya saya ambil, bahwa dia harus menjadi orang yang manipulatif. Dia mungkin tidak kasar, mungkin dia tidak main tangan gitu ya, sebagai seorang suami. Tapi permainan kata-kata dan lain-lain itu jauh lebih menohok menurut saya gitu. Setuju. Sedih gitu ya. Kalau ngebayangin itu, aduh kok lu gitu banget sih gitu kan. Banyak emosi pasti yakin gitu. Banyak, banyak. Banyak banget. Even keluarga saya sendiri. Oh iya? Iya. Ngomong apa keluarga? Keluarga dan teman-teman yang saya nggak pernah expect bakal nonton series ya. Terutama itu invested banget sama series ini. Dan saya kayak, waduh, ini jadi agak gimana gitu ya. Tumben banget loh. Aduh, saya pernah ada satu pengalaman unik gitu ya. Saya lagi stay di satu tempat. Terus tiba-tiba kedatangan tamu yang mau beres-beres lah gitu. Mau bersih-bersih gitu. Terus orang ini ketemu saya gitu. Saya baru bangun tidur. Dia nggak nyapa. Dia nggak bahkan berkata kayak, Hey, Mas Reza. Apa kabar? Enggak. Dia langsung gini. Ih, aku benci banget nonton series. Aku benci banget sama Aris langsung gitu. Jadi kayak, Saya hanya menjawab itu dengan selamat pagi. Mohon maaf, baru bangun nih, Mbak. Saya baru bangun udah langsung dimaki-maki orang yang sedang bekerja di rumah tuh kayak, wow. Pernah ya, itu berarti pernah. Kalau di tempat umum gitu. Kalau dulu tuh aku taunya Dinda Kanya Dewi, Kak. Dia ketika main Cinta Fitri gitu ya. Jadi peran apa waktu itu. Pokoknya Dinda Kanya Dewi itu kan emang antagonis banget di situ. Dia tiap jalan kemana ada aja yang jambak atau nyubit. Itu banyak. Kalau Reza pernah ngalamin nggak? Alhamdulillah sih nggak sampai dijambak dan dicubit-cubit ya. Tapi karena gini, mungkin ini akan berbeda cerita ketika peran ini dimainkan oleh aktor yang baru pertama kali main. dan bermainnya di peran ini. Oke. Efek dominonya pasti lebih besar lagi gitu. Tapi kalau saya mungkin karena sudah ada track record sebelumnya, orang sudah mungkin lebih bisa langsung memisahkan antara siapa itu Aris dan mungkin Reza gitu. Pasti. Jadi mungkin efeknya nggak se-euforik itu untuk sampai kayak yang bener-bener sampai diapain gitu sih nggak ada sih. Tetep aja kalau ketemu cuma bilang kayak, ih aku nonton ini sebel banget apa gitu-gitu aja sih. Nggak ada yang berlebihan. Tapi ya mungkin bukan waktu yang baik sekarang-sekarang ini pergi ke tempat umum karena... Karena? Ya harus siap dengan orang yang kemudian beramai-ramai bisa datang gitu ya. Bergroup gitu datang. Dan ya kalau lagi sama teman-teman kan kadang-kadang saya juga nggak enak ya. Obrolan harus terputus terus karena melayani yang mungkin mau foto sekedar foto atau sekedar dibikinin video gitu. Kadang-kadang nggak enak sama justru teman-teman sendiri gitu. Oh gitu. Jadi saat ini tuh lagi dicari banget ya sebenarnya ya. Padahal nggak pernah ngeupdate. Wanted. Nggak pernah ngeupdate di sosial media nggak ada tapi orang menemu aja gitu. Nemu aja gitu. Hebat memang. Kalian-kalian tuh. Jadi kalau misalnya ketemu Reza gitu ya. Ingat besok-besok ini lagi jadi Reza nih. Reza, Reza, Reza. Bukan Aris, Reza. Udah lagi nggak jadi Aris nih. Gitu. Eh tapi kemarin gitu juga selain Reza Rahadin di layangan foto itu juga ada Putri Marina. Yes, ada Anya Geraldine. Anya Geraldine. Tentu. Anya tuh kemarin sempat bilang kayaknya aku nggak mau lagi deh jadi pelakor. Sempat bilang kayak gitu ya. Nggak tahu ya ini bener apa enggak. Cuman dia sempat bilang gitu nggak pengen lagi. Nah kalau Reza ada nggak satu peran yang kayaknya gue nggak mau lagi deh meranin hal itu. Trauma deh itu nggak apa-apa. Kita lagi menikmati, kenikmatan. Oh yaudah boleh. Sebelum kita lanjutkan ya. One bite. Maaf ya. Ini tuh. One bite. Tell me what you think about. Ada asem-asemnya gitu ya. Oke kalau ditanya ada enggak peran yang enggak enggak ada enggak ada ya enggak ada yang kapok banget enggak ada karena iya ya itu udah bagian dari profesinya justru mengambil peran Aris ini sebenarnya adalah satu hal yang saya lagi pengen keluar aja dari zona nyaman sebenarnya zona nyaman karakter-karakter yang mungkin cenderung lebih protagonis lebih yang likable lebih gampang disukai publik yang gitu-gitulah lagi ya mungkin kayak nggak udahlah coba yang jenuh atau lagi coba yang lain lagi coba pingin menantang diri dengan peran yang berbeda aja maka dari itulah ini Aris yang oh gini banget sih gitu ya mematahkan ekspektasi anda tentang sosok suami yang baik gitu kalau udah jadi suami baik udah sering rezerah dia kemarin-maren juga pernah ini baru tuh nah kalau kemarin kita juga sempet tahu ya ada Eliah Wood yang ngaku itu belum pernah baca novel Lord of the Rings dia pemeran Lord of the Rings ya dan itu udah menjadi sebuah film yang luar biasa juga fenomenal fenomenal banget dimana tapi ternyata dia belum baca ya sampai akhir ya kan nah kalau kareza kemarin udah sempet baca dulu belum sih si novel yang putus itu enggak sama juga nggak belum ya sama belum juga jadi betul-betul waktu terima bahkan honestly saya nggak tahu kalau ini ada awalnya ya awalnya diadaptasi dari sebuah novel gitu bahwa ini inspired by a true event ya itu dikasih tahu tapi belum tahu dan memang enggak semua produksi yang diadaptasi dari buku pasti saya baca bukunya Oh gitu belum tentu kalau seperti dendam sama juga seperti dendam agak berbeda karena mungkin yang nulis adalah yang skenario adalah penulis bukunya Oke gitu sama jadi ya lebih-lebih-lebih mudah untuk berdiskusikan secara langsung sama penulisnya gitu di beberapa produksi ada juga yang memang saya justru menghindari untuk membaca buku dan menghidupkan ini lewat skenario gitu karena mungkin adaptasi juga berbeda agak berbeda pasti pasti nggak mungkin bisa buku diterjemahkan ke dalam film seutuhnya kan begitu pelok-pelokan sama gitu seperti dendam juga kita nggak boleh lupain karena sebelum layangan putus beredar berputus beredar ada juga sih seperti dendam yang keren banget ya itu cukup film yang dari awal pandemi itu udah dinanti-nanti banget di Twitter sosial media di semua deh bener-bener karena memang ada judulnya fotocovernya bener dong sampai Locarno Film Festival kan luar biasa itu juga ternyata enggak terlalu baca bukunya tapi langsung diskusi di tempatnya iya langsung tuh syuting itu ada yang sesuatu yang menarik-menarik iya semua semua scene-nya kebetulan memang sangat menarik mungkin salah satunya kayak ada satu adegan dimana PCR swab ya swab test itu belum ada masih pakai yang apa namanya testing yang ambil dari tenggorokan sama yang dari darah kan sampling terus kemudian ada satu adegan yang sedotan itu masuk ke dalam hidung semua haus trying aja gitu mencari kira-kira mungkin gaya sedotan ini bisa langsung masuk semua gitu nah coba-coba ternyata bisa ngubi karena ceritanya memang dihantem pakai lagi pegang minuman gitu terus didorongkan sedotannya kan nusuk dalam yaitu kita teknya masukin itu aja yang PR masukin sedotan yang bener-bener ke rongga hidungnya beneran lu masukin loh dia lu ya ampun padahal kan bisa diakalin gimana gitu kek karena pingin ngasih realisme itu ke penonton biar ngilu gitu ngeliatnya biar pas ngeluarinnya tuh kayak bener-bener berasa kayak aduh 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 sampe ngarep-ngarep tadi ya tuh sampe ngilu beneran ya ya ampun tapi di depan layar udah sering banget udah dari dulu sampe sekarang sekarang udah mulai ke baik layar nih kayaknya nih ya ketua FFI loh ih gimana sih itu terpilih Kak mungkin kita nggak tahu nih Kak proses pemilihan ketua FFI tuh sebenarnya gimana apakah ditunjuk ya apakah memang ada yang bisa mencalonkan diri nggak ditunjuk sih jadi tidak ada mereka tidak pernah membuka pencalonan untuk siapapun mau mencalonkan diri silahkan gitu ya nggak pernah ada forum itu jadi memang ditunjuk oleh satu badan namanya badan perfilman Indonesia BPI BPI lah yang punya andil untuk menentukan siapa ketua FFI tapi ketua FFI diberikan otoritas untuk memilih sendiri anggotanya kayak hak prerogatifnya ketua FFI adalah menentukan anggota yang bekerja dengan dirinya dirinya itu periodenya 3 tahun 3 tahun dan harus menyalanggarakan tugas utamanya sebenarnya adalah melayani insan film gitu siapapun orang film seluruh stakeholder film ekosistem film tugasnya hanya melayani aspirasi mereka menyerap aspirasi mereka apa yang mereka pikirkan tentang industri film dalam masukan-masukan kritik dan lain-lain dan menyelenggarakan tugas pokok utamanya adalah memastikan FFI terselenggara dengan baik baru kemarin udah pertama ya ya berhasil alhamdulillah keren sekali dan kita juga melihat banyak banget nama-nama baru kacau aktor aktris baru masih muda-muda juga adik-adikmu ya adik-adik pernah ada yang sampe konsul gitu gak sih nanya-nanya ada ada juga aduh kayaknya gak usah disebut banyak banget tol ya tapi saya sangat terbuka dengan itu sih maksudnya saya justru senang ketika ada aktor-aktor muda yang punya apa ya punya keingintauan yang begitu besar terhadap profesi ini terhadap seni peran itu sendiri gitu dan betul-betul dedicated memang mau menjadi seorang aktor yang baik rasanya itu kayak tugas dan tanggung jawab saya juga untuk mau memberikan sesuatu yang mungkin bermanfaat benar secara mungkin udah lebih banyak belajar lebih duluan di industri ini ya kan nah kadang-kadang juga mungkin ini ada yang sempat nanyain gitu sempat pada waktu itu karena banyak banget ya kan tadi yang aku bilang now showing Reza Rahadian di coming soon Reza Rahadian juga gitu ya di TV muncul lagi gitu sekarang juga mungkin ada yang plotnya tipenya sama gitu aktornya dia lagi, dia lagi, dia lagi itu tuh gimana bisa kayak gitu sih Kak? apakah memang karena dia sangat bagus sehingga pada percaya sama dia atau ini lagi terbukti bahwa dia tuh bikin filmnya rame atau emang itu beneran cocok setelah casting kenapa bisa sampe pemilihan itu tuh aktornya mungkin kadang-kadang gitu ya dalam satu periode dia lagi, dia lagi, dia lagi sebenernya, sebenernya itu kan sesuatu yang gak bisa dikontrol oleh pemain ya atau aktor karena aktor tidak punya wewenang untuk menentukan langsung bahwa saya mau ada film seperti ini diproduksi oleh produser A, B, C iya dia kan dipilih benar dia dipilih melalui sebuah proses, katakanlah ada proses casting, screen test, apapun prosesnya dan ketika peran itu berhasil diperankan dan pasar menerima itu maka kemudian kecenderungan akan memakai aktor yang sama itu pasti terjadi karena terbukti dan tiap, tiap tahun atau tiap dekade akan pasti ada yang seperti itu gitu, jadi itu sebenernya bukan sesuatu yang repetitif juga karena itu bergulir terus seiring berkembangnya waktu karena kan aktor usianya terus bertumbuh perjalanannya terus berkembang gitu kalau saya ditanya itu jawabannya mungkin akan gak bisa sespesifik atau sesederhana oh iya karena laku terus karena gak juga ada film-film saya yang vlog juga banyak yang gagal di pasar juga ada yang dikritik habis juga ada yang berhasil juga ada dan itu dinamikanya memang seperti itu kalau secara spesifik ngomongin soal kenapa dia lagi-dia lagi ya mungkin industrinya saat itu memang sedang sedang atensinya sedang ke orang ini misalnya gitu mungkin sekali tahun depan udah berpindah lagi karena rumusnya juga gak ada fakta di lapangannya juga gak ada basisnya yang valid karena kan kayak misalnya saya main film 4 satu tahun terus dibilang misalnya dia lagi, dia lagi, dia lagi gitu atau Reza lagi, Reza lagi gitu padahal dalam satu tahun siklus itu berjalan kan ada 120 film Indonesia yang tayang di bioskop bener kalau saya main 4 artinya ada 100 sekian film yang gak ada Reza Hadian dong banyak dong nah peran media yang gak bisa saya kontrol saya gak bisa mengontrol media untuk memberitakan sesuatu kan atau publik membicarakan tentang film yang sedang saya perankan gitu itu kan saya gak bisa kontrol, kayak layangan putus misalnya series gitu saya gak bisa kontrol orang untuk eh jangan posting eh jangan ngomongin ini ya di tiktok eh jangan ngomongin ini di youtube kan gak bisa it's all the power of media kan bener jadi mungkin kadang-kadang exposurenya aja yang kebetulan barangkali cukup besar yang saya gak bisa di luar kontrol saya saya gak tau bukan hanya Reza tapi semua pemain gitu ya iya 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 di luar kontrol pemain bener juga tuh ya gak ada yang mau gak ada yang minta juga gitu semua orang jadi dia tiba-tiba jadi Mas Arief ya emang menarik mungkin kayak gitu ya Kak oh gitu tuh jawabannya mungkin kenapa kalau dia lagi-dia lagi tuh sedikit menjawab lah ya tapi pernah gak sih Kak ada film nih yang kamu tonton selain main pasti nonton film juga dong pasti yang bagus banget gitu yang kayak coba gue nih yang main keren nih kayaknya film Indonesia boleh Indonesia boleh luar negeri oh kalau film Indonesia gak ada sih sebenarnya gak ada karena ya kenal mungkin sebagian besar gak enak kali kenal juga ya gak apa-apa loh jujur aja loh waduh kayaknya berat ya tapi kalau film luar gak kesampaian juga sih mikir kesana kalau bisa coba aja kalau bisa ya mungkin kalau film luar ada yang memproduksi di Stalin saya mau main oh saya pingin main pingin main ya tuh aduh keren 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 it's my dream keren it's my dream ya ampun gokil sih ini Turki harus berterima kasih kepada layanan putus karena abis ini pasti banyak ya mau ke Kapadokya ya iya walaupun menterinya langsung bikin sendiri ayo instead of Kapadokya kita juga punya di Indonesia ada di Bandung ya kalau gak salah di Bandung atau dimana gitu promo mulai ada si balon terbang itu Pak Sandi kan kemarin bikin inilah bikin promo tentang itu wah luar biasa tapi aku tuh pernah denger gosip ya kak karena gosip jadi kita buktiin fakta apa gosip gitu temenku sutradara juga tapi dia sutradara iklan gitu oh oke Reza tuh kan mengejago banget kata dia dia tuh kalau shooting kalau disuruh retake dia pasti akan tanya retakenya kenapa apanya tapi pun kalau tidak disuruh retake tapi dia salah dia tahu ini harus retake wah berarti dia kenal aku banget dong ya masa sih tuh aku tuh pengen aja bener apa enggak kayak gitu itu bukan gosip itu fakta fakta guys karena kadang-kadang ada ada momen dimana mungkin ketika sutradaranya sebenarnya udah puas gitu maksudnya udah oke gitu dengan take tadi tapi saya tahu kayak saya merasa masih belum masih belum bagus atau masih belum puas lah gitu eh puas tuh kan susah dicapai ya sebenernya tapi ada sesuatu yang masih bisa diperbaiki lah saya biasanya minta ulang oke kalau sutradaranya setuju most of the time setuju iya lah nggak apa-apa dong tapi kalau retake emm di saat mungkin feeling sayanya baik-baik aja saya butuh tahu retakenya kenapa oh gitu apa yang salah tuh harus dikasih tahu oh tadi ini res kecepatan dialognya atau mungkin temponya emm terlalu lama atau enggak bukan seperti itu yang gue mau misalnya surradaranya gitu jadi ya harus tahu kenapanya hmm gitu ya harus ada reason ya kenapa retake iya kalau nggak ada reason kenapa iya dong why bagus sih mempertanyaannya why 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 gitu ya tapi kalau ada juga nih Kak yang pengen bilang kalau pengen internal gitu ya terus juga pengen sukses dipakai lagi gitu itu penting banget yang namanya fisik ya harus danteng harus cantik bagaimana anggapanmu soal itu oke saya ini menarik ya pertanyaan saya saya jawab sejujur mungkin ya pertama fisik buat saya emm i don't think i'm that i don't think i'm a good looking actor that's number one emm mediocre lah biasa aja menurut saya ya menurut anda that's why waktu saya memulai karir saya betul-betul modalnya cuma acting yang bisa saya upayakan untuk asah terus karena saya nggak ngerasa physically attractive jadi saya harus mengasah itunya actingnya gitu tapi pada kenyataan industri nya ya nggak bisa dipungkiri bahwa fisik itu juga penting juga menjadi satu apa tolak ukur untuk menentukan dia layak dia tidak dia bisa bermain di karakter ini dan lain-lain dan kita punya banyak kan wajah-wajah perfilman Indonesia yang diisi oleh aktor-aktris dari yang mungkin oriental wajahnya dari yang mungkin wajahnya sangat Indonesia misalnya atau timur atau timur gitu ya banyak ragamnya gitu jadi sebenarnya kalau ditanya penting penting apa nggak sih fisik itu menjadi jaminan untuk seorang aktor bisa besar karena kembali lagi sih skill menjadi faktor yang penting juga nggak bisa dipisahkan gitu ya karena you can be a good looking actor atau star tapi begitu nggak bisa main nah ya mungkin karirnya satu dua tahun berjalan tapi setelah itu akan mulai dipertanyakan pasti oke apalagi yang bisa kita kulit dari dia ya selain selain dia cantik dan ganteng misalnya gitu benar tentu jadi jangan berkecil hati ya kalau misalnya kamu emang pengen yang penting karakter sih Cindy menurut aku yang penting karakter harus punya karakter yang 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 kuat attitude gitu nggak sih kak ada yang number one tuh buat aku itu nomor satu attitude dimanapun nggak cuma di film ya di ruang lingkup pekerjaan apapun aku rasa attitude is number one tuh mantap kalau gitu ya oke berikutnya ini agak agak baru nih ya kalau biasa kita ngobrol-ngobrol terus sampai akhir tapi karena spesial Reza ada hadiah kita mau challenge dong ya setelah menjadi mas Aris pokoknya sering banget kan dia peran-peran yang cowok-cowok yang kamu idamkan gitu dan disini nih Kak Reza dia juga ada peran-peran yang diidam-idamkan yang wah keren-keren deh after after keren tugas kamu katanya adalah merayu aku oke merayu tapi ala-ala mereka ini nih ya jadi boleh pilih silahkan dengan karakter yang ada di sini benar banget challenge dari Muse yang harus saya ambil ambil ada tiga ambil langsung tiga dulu atau satu-satu gimana satu-satu dulu ya satu-satu siapa tuh oke kok saya deg-degan masa sih masih deg-degan aduh gila pertama kali gak pernah mas Aris oke saya siap jadi Lydia Danira ya temu sama Lydia di restoran nih gimana nih ceritanya pas waktu itu di restoran juga kan pas ketemu di restoran pertemuan pertamanya terus oke ini sih kanya kiralin karenya gantiannya maaf ya maaf ya oke kok lagi eh eh sorry ganggu gak? enggak enggak kenapa oke enggak saya tadi ngeliat sendirian aja iya sendirian enggak apa-apa saya duduk di sini enggak apa-apa oke kosong kok sorry Aris Cindy kerja di mana Cindy? di Sarina di Sarina iya Aris kerja di mana? saya di kontraktor perusahaan kontraktor oh iya lagi bangun apa sekarang? kenapa? lagi bangun apa sekarang? sorry sorry saya cukup cut cut ada apa ada apa di sini cuma di zoom oh gitu mas Aris padahal mau saya ajakin bangun rumah tangga tadinya ya oke 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 itu ya kalau versi Aris itu versi Aris ya mantes Lydia dan Nira terklepek-klepek ya oke 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 next jangan ditiru ya jangan ditiru ya jangan ditiru ya langsung aja disclaimer jangan ditiru ya nggak apa-apa kali kalau mau ditiru ini dua aja apa tiga nih ini coba lagi ya aktor-aktor lain lagi silahkan dipilih hitam mau, tolong semoga nggak susah Michael Corleone Michael Corleone godfather siapa yang tahu gue suka banget godfather siapa ya semua orang tahu aduh aku jadi kedengaran oh Michael ya berarti anaknya ya anaknya ya Al Pacino waduh Al Pacino oke 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 nggak bisa dikasih ya adegan apa ya iya nggak bisa dikasih tahu jangan gitu aku jadi deg-degan Cindy stay aku ngapain aku stay cool oke diem aja diem aja ceritanya ini ada sebuah kejadian pokoknya apapun yang terjadi jangan gitu dong jadi saya yang dikerjain nggak nggak akan ada ah iya langsung ya 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 aku diwadi ya Oke Udah. Saya kaget banget loh, KBL, kaget banget loh, waduh, kalian selalu diam dan tiba-tiba membuat sesuatu, gaduh gitu ya, keren Rezara Hadian guys, keren, 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 ih mantep banget, sudah berhasil challenge-challengenya, puas ya, melihat another side of Rezara Hadian, geleng-geleng dia, binom dulu, binom dulu, binom dulu, tough challenge, Masa sih, ya ampun, eh tapi sekarang kita ngomongin personal life nih ya, tri, acting-actingnya udah segala macem, pasti udah banyak yang tau juga kalo ngefans sama Rezara gitu, nyari Instagram, nyari Twitter, gak bakal nemu, percuma, gak ada, emang gak ada social video apapun? Ada dong, sebenernya, official Pilares Oh tapi kan maksudnya? It's a fanbase ya Fanbase Tidak kamu yang meraming itu sendiri kan? Dan emang gak ada isinya lebih ke... Kerjaan Ya, teaser, apa yang gitu-gitu Gak apa-apa, itu pun cukup untuk kita sih sebenernya Cuman kalo untuk Reza gitu, berarti kamu kalo nyari berita-berita yang viral, nyari apa kabar, nyari gosip apa tuh dari mana? Google? Enggak sih, Youtube aja nonton Youtube Oh Youtube Aku suka nonton Youtube Youtube masih ada ya? Youtube masih ada Suka maksudnya nonton Youtube tuh day-to-day kali Iya bener Suka banget nonton Youtube Selebihnya... Itu kan biasanya selalu datang dari dia Karena dia yang update Karena manajer ini update sekali di social media Kok harus? Bener, bener, bener Kalo yang lain-lain gak ada memang Tapi dulu sebelum jadi aktor misalnya kayak waktu sekolah atau apa? Oh ya waktu sekolah belum ada kebetulan Belum ada social media juga? Belum Dulu ada namanya Friendster Nah main gak? Sempet gak? Sempet punya Sempet punya Terus ya karena gak lanjut Maksudnya gak beneran aktif ya udah gak lewat begitu aja Dan sekarang ya Friendster nya juga udah Ya udah gone Gak ada Oh aku punya satu sekarang, sorry Clubhouse Oh iya bener Iya I like it Clubhouse bener-bener Reza sendiri Jadi kalo ketemu di Clubhouse Adain room-room juga ya Kak ya? Iya aku punya ruang mendengar di Clubhouse Sebenernya kalo mungkin temen-temen ada yang penasaran itu tentang apa Itu sebenernya sebuah ruang dimana bukan saya yang banyak berbicara Tapi banyak mendengarkan cerita orang aja Sama seperti judulnya Kalo mendengar gitu Siapa mau curhat? Mau cerita? Apapun anything gitu Dan menarik-menarik sih sebenernya kalo diliat ya Orang bercerita tentang Apapun tentang kegelisahannya dan lain-lain Tapi kan ya gitu ya Sekarang zamannya emang udah sosmed banget semuanya Apalagi ya semua sosmed lah TikTok lah apa Sempet ada kesulitan gak sih? Dan merasa Apa sih kok gue gak tau? Apa sih gue gak tau? Padahal semua orang lagi ngomongin itu misalnya Ya pasti ada ya Maksudnya ketinggalan berita Atau mungkin apa gitu Tapi kadang-kadang kan Tidak semua yang beredar di sosial media Yang hype Adalah satu berita yang memang Muatannya juga Sangat penting sekali misalnya gitu Ya ada yang memang hanya sebuah tren Yang lewat Yang lewat begitu aja Yang kalo ketinggalan pun Aku gak merasa Ya gak ada yang merasa kayak rugi juga Gak tau gitu Gak begitu juga sih Karena kalo anak-anak jamin sekarang nih Yang lagi nonton pasti sekarang Sebelum tidur lihat HP gitu Bangun tidur yang dicari juga HP Iya Karena ngeliat semua kegiatan Yang penting jangan lihat HP dalam keadaan gelap aja sih Tuh Kenapa Kak? Karena emang bahaya kan Iya takutnya kalo konsumsinya tuh Salah satu efek yang bikin mata Gampang terlihat lelah dan capek Adalah ketika kita ngeliatin layar Banget ya Dalam keadaan gelap Dan satu-satunya source cahayanya dari handphone Kalo dikasih tau orang tua Kasih gak dengerin nih Coba kalo dikasih tau Reza Hadin Mau dengerin gak? Pada-pada ya Itu artinya Dia udah tua Susah banget Tau dibilangin Mati lampu gelap-gelap main HP gitu Saya juga gitu soalnya kadang-kadang Waduh ya ampun Eh tapi Kak di luar dari acting gitu Kita mau tau kerja, acting gitu Ada kerjaan-kerjaan lain gak sih? Hobi-hobi lain gitu Kalo lagi gak shooting lu ngapain Reza Hadin tuh? Soalnya kita gak bisa cari tau dari sosmed Kalo gak shooting Most of the time ya Most of the time Di rumah Di rumah Di rumah nonton Nonton film Nonton series gitu Atau pergi keluar nongkrong sama temen-temen Ya gitu-gitu aja sih Kayak manusia biasa ya? Iya Iya nongkrong Kalo lagi ada acara yang bisa dihadiri Dateng Undangan Temen Bikin acara mungkin atau apa Kalo Ranggas biasanya kan yang sering Bikin acara party gitu ya Itu kan dewanya Ranggas ya Pasti dateng Karena pasti seru dong Kalo diundang Oh kalo diundang Bahkan belum tentu diundang Terakhir kali kapan diundang gitu Terakhir kali diundang sama dia juga kayaknya ya Ya udah lama banget gitu ya lupa Eh masak tapi suka Dari tadi kan soalnya makanan Masak kadang-kadang kalo lagi moodnya oke gitu Maksudnya lagi pingin masak Walaupun semuanya yang simple ya Masak Apa? Andalan masakan Menu andalan Kalo menu andalan ku di rumah kalo lagi ngundang Temen-temen Atau keluarga lagi pingin masak-masak gitu Steak Oke Sama Aku biasa bikin udang Udang? Tapi Dipingnya itu bikin sendiri Sausnya bikin sendiri Jadi dari garlic gitu And butter Jadi ya Itulah Apa yang membedakan steaknya Reza Rahdian sama steak-steak yang lain? Hah? Steak yang Sausnya mungkin Atau apa? Aku justru gak ada sausnya Oh gitu? Biasanya plain aja Plain and with butter aja gitu Oh gitu Yang membedakan apa ya? Simpel Yang membedakan itu dimasak sama saya Wah itu Jelas Sudah jelas Tidak ada lagi yang bisa kayak gitu ya Keren 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 Jadi nextnya ada apa lagi nih Kak Reza? Udah kalau gitu Project-project Karena layan putus Gak tau ya By the time video ini tayang Mungkin udah kelar juga Udah selesai kayaknya Udah selesai juga Ya kan? Next ada film Dan tetap ngurusin FFI Kemudian Karena kita punya banyak perencanaan buat festival film Indonesia tahun ini Jadi akan fokus disitu juga Ada film Dan ada satu Mungkin ya Mungkin ada series juga Yang baru Mungkin ada series Keren Masih disitu-situ aja kok Masih disitu-situ aja Di luar dari itu mungkin Cie Wah mulai mengkulik-kulik nih Di luar itu ya? Di luar dari acting Di luar acting Gak ada sih Masih sih? Ya udah kok Pokoknya kita bisa Menikmati Masih Reza Radian Karya-karyanya Di layar kaca Layar lebar anda Layar gadget Mungkin juga gitu Tapi boleh dong Kak Reza Dari FFI kemarin gitu ya Sampai FFI Mungkin nanti Kamu selenggarakan berikutnya Film-film udah mulai Ada lagi harapannya gitu Ada harapan-harapan baru gak sih? Atau mungkin Genre-genre film Yang baru Yang menarik Kalau genre pasti Dia selalu berkembang ya Dan selalu variatif Belakangan 5 tahun terakhir Genre film Indonesia Sebenarnya cukup variatif gitu Tapi bagaimana menjadikan FFI juga sebagai sebuah tempat untuk Para insan film bisa menyampaikan statementnya masing-masing Itu sih yang paling penting Bahwa dia tidak hanya Tidak hanya merupakan acara awarding Yes Acara pemberian piala Tapi ada statement-statement penting Ada gugatan-gugatan penting Yang perlu diketahui oleh publik Yang berbicara tentang konstruksi sosial Berbicara tentang keadilan Berbicara tentang Macam-macam gitu Mungkin Mungkin itu yang penting juga untuk di Di Diadakan di FFI Keren Amin Semoga sukses terus nih Sindy juga sukses Amin Buat saya Sindy interviewer Yang sangat bagus Masa sih Aduh Langsung ger gitu Keren Keren Maksudnya The way you Asking questions And lead the show I think it's pretty good Ya lumayan lah 6-5 episode lagi Kalau gitu ya guys Sampai ketemu di Inside News Kalau gitu Reza Rahadian Thank you Yeay Terima kasih banyak Hi everyone You're now watching Inside News Maksudnya Tui Dan Sari